Fakta mengerikan dokter gigi di Bali, aborsi 1.338 wanita hamil. Pasang tarif segini, janin dibuang ke kloset. Di Kreskrimung, Polda Bali berhasil mengungkap praktik aborsi ilegal di Kabupaten Badung, Bali. Praktik aborsi tersebut dilakukan oleh seorang dokter gigi bernama Iketut Ariwiantara. Polisi berhasil menangkap Ketut setelah mendapatkan informasi mengenai adanya iklan jasa aborsi pada salah satu laman di internet. Berbekal informasi tersebut, kepolisian langsung menggerebek tentang praktik aborsi milik Ketut. Setelah itu terungkap sejumlah fakta mengerikan di balik praktik aborsi tersebut. Apa saja fakta-faktanya? Simak ulasan berikut ini. Kepolisian menangkap Ketut pada 8 Mei 2023, pukul 21.30 Wita di Jalan Raya Padahiru, Dalung, Kecanakan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Dalam keterangannya Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali AKB Perangetri, Dian Chandra mengatakan, praktik aborsi ilegal yang dilakukan Ketut telah dilakukan sejak 2006. Ia memastikan Ketut tidak memiliki wawenang untuk melakukan praktik aborsi mengingat dirinya merupakan seorang dokter gigi. Setelah diselidiki lebih lanjut, Diketahui kalau Ketut merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama pada 2006. Ia kemudian dihukum 2,5 tahun lalu bebas pada 2009. Setelah itu, ia kembali mengulangi perbuatan yang sama dan kembali dihukum selama 6 tahun. Fakta lain yang tak kalah mengejutkan adalah pelaku telah mengguburkan 1.338 janin dari wanita hamil sejak 2006 hingga 2023. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, AKB Perangetri, Dian Chandra kepada awak media. Dari ribuan perempuan hamil yang pernah ditangani Ketut, pernah ada korbannya yang meninggal dunia pada 2009. AKB Perangetri melanjutkan, setelah melakukan aborsi pelaku membuang janin yang berhasil di Ia Gugur. AKB Perangetri melanjutkan, setelah melakukan aborsi pelaku membuang janin yang berhasil Ia Gugurkan ke dalam kloset di tempat praktiknya. Menurut dia, tersangka melakukan aborsi saat janin belum berbentuk bayi atau orok. Sehingga, ketika berhasil dikeluarkan langsung dibuang ke kloset. Menurut AKB Perangetri, pasien yang pernah menggunakan jasa kutut untuk aborsi memiliki latar belakang yang beragam. Salah satunya adalah korban pemerkosaan. Pelaku juga mengaku, ada juga perempuan anak SMA yang minta digugurkan kandungannya karena hamil di luar nikah. Lalu ada juga pasangan yang telah resmi menikah namun tidak menginginkan anak, sehingga memutuskan untuk menggugurkannya. Ada pun pasien tidak hanya berasal dari Bali, namun ada juga berasal dari luar pulau Bali. Lebih lanjut, AKB Perangetri mengatakan dalam menjalankan aksinya, tersangka menetapkan tarif yang cukup tinggi. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, pelaku telah menggugurkan sedikitnya 20 janin dengan tarif per orang sebesar 3,8 juta rupiah. Berkait dengan profesi ikutut ariwiantara, yang merupakan seorang dokter gigi. Pesatuan dokter gigi Indonesia akhirnya angkat suara. Organisasi profesi dokter gigi itu memastikan, kalau kutut yang telah ribuan kali melakukan praktik aborsi ilegal, bukanlah anggota PDGI. Bahkan, namanya tidak terdaftar dalam kutut. Bahkan, namanya tidak terdaftar dalam kepengurusan maupun keanggotaan organisasi tersebut. Terima kasih telah menonton!